Intro Yes, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GASL guys Gue masih balik lagi untuk nge-react lagi nih guys, hari ini guys Ini tapi dari Suju guys, Super Junior, yang judulnya sorry-sorry Tapi ini temen-temen ngasih yang live guys ya Gue akan langsung nge-react aja guys, tapi sebelumnya kita intro dulu guys Ploki-ploki Oke guys, ini gue udah buka ya linknya Ini yang sorry-sorry lagi live nih guys, UBC SBS guys Kita cari tau guys, ini lagunya seperti apa Dan performance mereka seperti apa Let's go Oh, lebih lagi lagu idian ya Oke Dia musiknya ada sedikit garis besar ya sebenernya Scene bass, oke Asik Oke Oh nice, nice transisi, nice transisi guys Ini kayak dikit ke filter dikit, tiba-tiba pas masuk low-nya langsung kebuka Ini disini I like it baby, i like it baby Dan sih keren Oke Dan kayak percussion guys, percussionnya itu juga di pitch, di transpose guys Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, kayak kuda nih Tuh, tuk-tuk-tuk-tuk Yang bikin 1.16 beatnya ini Hi-hat gak ada ya, pengganti hi-hat sih, itu scene Tent-tent gitu guys Uh live nih guys, sedikit pitch dulu Si Siwon tuh langsung nyari nada baru tepat nih Nih disini Oke Oh enggak, sorry bukan pitch, bukan, sorry guys ya, sorry bukan vals Emang ta-da-da-da Oh emang notasinya gitu, sorry, maaf ya guys Sorry guys Nice Ini tahun berapa kayaknya masih muda banget Tuh Kayak baru awal-awal debut guys ya Uh nadanya, gue suka deh Apa Q-Yoon ya ini Asik Gila ya, setuju guys ya Tapi bener, gue mulai sangat setuju sih guys Kalau SM itu tuh karakter vokalnya tuh kuat-kuat ya guys ya Sama bass vokal sekali guys ya Ini nih Vokal-vokalnya dari Siwon lagi guys Sorry, Siwon Jadi gak cuma model visual doang guys Emang mereka punya ini talenta Ngejoin lagunya gitu Itu susah loh guys Oh nice Ini suaranya nih, galak banget yang ini Uh Tuh kan Suaranya Wow Ini gue suka yang ini, siapa ya guys Yang ini guys Ini berduanya Asik Gue, gue suka Ransomnya Si itu jadi kayak, kayak, kayak menggantikan si high hat guys High hat frekuensi Di up nih Ini peralihan nih guys Gue suka sih Jadi emang disuruh maksa kita untuk joget guys lagi Asik Uh Itu kok menjadi kayak ciri khas mutlaknya si Suju kok menurut gue Pecahan harmoni itu rada beda guys Soalnya gue udah ngeriak beberapa K-pop udah banyak juga guys Dari EXO, NCT, terus SM nya Red Velvet Mereka punya notasi pecahan harmoni Itu kadang-kadang suka dibedain beberapa guys ya Nah ini kayak menjadi karakternya si Suju guys Ya memang beda vokalis Nge-take it gue beda nih Nih Oh nice banget itu Dan disitu kasih white noise di Di side chain ke kick Nih Oh nice itu keren banget Nice detailing Asik Gue suka deh itu belakang gitu Asik banget Asik Oh oke Masuk gondang guys Nih Kayak suara tomato itu ya Oh masuk beatnya asik banget Oh heboh ya Oh bug Kayak sama snare digabung jadi satu gitu ya Gila suara bagus-bagus banget guys Nice Nah dia lagi kan Mataku tertuju ke dia guys Suaranya rada Nih dua-dua ini nih Sebutinnya guys ya Tolong bantu ya Elf Oh shoot Itu apa itu Nih harmoninya perhatiin guys Nih habis ini ya Asik Dan dance-nya gue suka guys Pas dia begini ya Ya kan Pas bersin tangan Asik Dan setelah gue perhatiin guys Dari macam-macam grup SM ya Dikasih karakter beda-beda Dari EXO, SUJU, RED VELVET, NCT Itu beda-beda Beda karakter semua guys Kalau ini kalau gue menurut gue Kalau SUJU tuh kayak lebih elegan Karena beberapa kali dia pake baju kostum yang Lebih jazz Lebih begini-begini nih ya Kostumnya lebih formal gitu guys ya Ya selama ini Gue gak tau juga guys Yang lain-lain Soalnya gue Gue suju baru beberapa lagu kan guys ya Atau emang bener begini guys Asik tuh dance-nya gue suka banget Dan yang si siapa? Sindong ya Gue suka banget Walaupun rada gempal Tapi dance-nya asik nih guys Gue suka banget Asik Asik Keren Keren Kok dancing gue suka di bagi lagu ini Nih Keren Keren guys Serius Gak bohong gue Tapi keren banget Tuh Asik Tapi gila guys ya Gue udah ngeriak banyak Ini gue udah ngomong berkali-kali juga Mungkin gue gak tau Tapi yang pasti K-pop gimana gak Merajai dunia sekarang guys ya Maksudnya mereka full complete Lo cari dance ada Lo cari vokal ada Lo cari music Juga ada Lo cari aransemen Jadi Paket lengkap dari visual dan audio guys Audio dan visual tuh mereka lengkap banget Makanya merajai guys Bahkan dari segi teknik pengambilan gambar Orang-orang operasi ini apa Kamera Yang dekor tempat-tempat Untuk menjadi backgroundnya mereka Itu semua lengkap Gila ya Segitunya guys Gimana gak rusak gitu guys Oke Dikasih Oh udah dipending ya Gitu-gitu guys Ini by the way Apa Mister-mister lagi kan Kayak ini SNSD Gue suka sama dance-nya deh Bagian sini Tuh We set vokalnya gak ada yang jelek nih Semuanya hampir nyanyi Wow Oke Dan ini live guys Berasa banget Ada pitch-pitch yang tepat Semi-tone segitu-gitu Tipis banget Oh Kyuhun Juga masih pada kurus-kurus sih guys ya Ton berapa guys Bisa sebutin guys ya Gak ada yang jelek guys Kalian Tonton film troll gak guys Suaranya di auto-tune guys Nih Nih Belakangnya Keren Tuh Lagi tuh Cuma di panning ya Kiri-kanan Ini paham musiknya standard loh guys ya Gini-gini terus Iya kan Main di notasi vokal Wah Siwon lagi Dan sih gue suka banget Kenapa ya Gue dari tadi Pengen denger musiknya guys ya Musiknya memang Ya memang standard Gak berubah-ubah Gak berubah guys ya Cuma beda Dia main dinamiknya itu Dari stopnya Terus dikasihnya Ornamen-ornamen Kayak cuman perintahan Kayak tadi salah satunya Si troll sih Gitu segala macem Mereka main disitu guys Cuma Disini gue Lebih konsennya Gue ngeliat Apa Dance-nya mereka Gak tau keren aja guys Tuh Asik aja gitu Entertaining banget Gimana dari tadi Gue denger suara Berteriak tuh Gitu kayak gagak Tapi keren sih Partnya banyak ya Susah tuh guys ya Eh gue bukan vokalis Bagi lagi Tapi asik aja gue ngambil ya Revenge runs ya Asik nice Oh itu pensen ya Habis Oke Gue pause dulu guys Kita pause dulu guys Aduh gila Ini lagu gue suka banget Tama part dance-nya guys ya Gak tau dance yang tadi Ngelap apa Tangan itu gue suka banget Serius itu partnya Hobi banget Gue Kayak gue Gue ngeliat Part dance-nya Exograwl Nah itu sama tuh Red Velvet di bagian Apa gitu Terus Mr. Mr. SNSD Gue suka banget Part dance Gue juga nikmatin visualnya juga guys Di K-pop ini Visual secara Keseluruhan guys ya Kamera movement-nya Terus desain Background ya Apa Dia punya Apa namanya Kok sampe lupa Cara ngomong Iya background lah Pokoknya intinya kayak gitu Warna-warna permainannya Yang kena ke mukanya mereka tuh Ya kan Bocoran-bocoran lampu gitu Itu menurut gue Seni aja guys Terus kalo musiknya ini Super Junior Secara instrumen pendukungnya Begitu-gitu aja guys Mereka cuma main Dynamic S D-stop dan segala macem Cuman ini main Lebih ke vokalnya Vokal mereka bagus banget Disini guys Setuju guys Oke guys thank you Udah rekomendasiin lagunya Super Junior yang Sorry-sorry guys Thank you for watching Jangan lupa like Share And comment this video Jangan lupa pencet tombol Sebrek guys Bye-bye Jangan lupa like